selamat menikmati hari ini kami akan belajar bagaimana menulis di LibreCAD untuk menulis di LibreCAD ada 4 opsi kita bisa menulis dengan 2 poin angka, horizontal, dan vertikal jadi saya akan menulis dengan 2 poin saya akan aktif untuk horizontal dan vertikal juga untuk nsnap dan ikon ini jadi saya akan klik start dari poin ini untuk pertama kita bisa menulis ke atas ke atas dan klik end point di sini, dan klik lagi jadi kita bisa menulis button untuk tutup, dan kita punya objek ini opsi lain, kita juga bisa menulis dengan angka, ini opsi ini, dan seperti saya telah menulis untuk angka untuk 45 degree dengan lang 60 sekarang saya akan klik end point di sini klik lagi pada poin ini, dan selanjutnya pada poin ini jadi kita punya line ini, dengan angka, Anda juga bisa menulis untuk angka di sini dan untuk langka di poin ini selanjutnya saya akan menulis dengan 2 poin dan saya akan tidak aktif, tidak aktif pilihan ini jadi saya akan menulis dari end point di sini ke atas ini dan bergerak ke bawah oke untuk 3, kita bisa menulis line dengan horizontal line Anda bisa menulis 4 length di sini seperti saya akan menulis 100 dan saya akan klik ini adalah 400 dan jika Anda ingin reverse, Anda bisa menulis length ke minus dan kita akan menulis reverse ke atas ini dan untuk vertikal Anda bisa menulis di sini seperti kita menulis 200 dan akan menulis ke atas dan kemudian Anda bisa menggunakan minus 4 length dan menulis ke bawah seperti ini jika Anda sudah sudah menulis Anda bisa menulis menulis oke, itu saja bagaimana menulis di LibreCAD dan jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini Anda bisa komen di bawah video ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih